Buka baju yang Jangan banyak tanya Ulurkan juga telapak tangan kananmu Lalu kau pejamkan matamu Sampai jumpa Buka matamu Hakikat yang tertulis di kapak pusaka ini Telah menyatu dalam jiwa, darah, dan daging Angka 212 yang ada di dadamu Berarti kau tidak boleh sombong atau takabur Karena Gusti Allah tidak senang dengan orang semacam itu Angka 212 yang ada di telapak tanganmu Berarti kau harus pergunakan untuk membela yang benar Dan bertindak di jalan yang benar Oh jangan yang buru, saya junjung tinggi Terimalah kapak naga geni 212 ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eang Terima kasih Eang Guru Terima kasih Eang 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 Terima kasih Eang Eang Anak Eang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikut rakitnya, Pak! Gimana ya? Ya, aku ingat. Eyang Sinto Gendeng pernah mengajarkan ilmu meringankan tubuh. Sebaiknya kukunakan. Loh, kau isah tau? Bapak, Bapak tau gimana jalan desa Jatiwalu? Tahu, nak. Dimana, Pak? Di sana, nak. Di sana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak, ya. Ya, ya. Pilih hati, Tuh. Oh, ya? Kita harus melayani mereka. Ya. Hati-hati. Ya. Kalau tidak, kita bisa berbahaya. Ya, ya. Pak Harry. Silahkan, Den. Silahkan duduk, Den. Mau pesen apa, Den? Sini! Sini! Mau minum apa, Den? Sedihakan minuman yang enak. Cuma! Baik, Raja. Tunggu! Dimana markas komplotan Kalingundir? Tidak tahu, Raden. Dimana? Benar. Mereka sudah pergi dari desa ini. Tidak pernah datang lagi. Saya tidak bohong, Raden. Parah! Den, buat apa Raden mencari mereka? Berbahaya, Den? Ini urusan dendam bergolawung 19 tahun yang lalu. Mereka menebas kepala ayahku, membunuh ibuku, dan menghabisi semua saudaraku. Sekarang, kami empat berewok dari Gua Sangreng akan menuntut balas, menumpas komplotan mereka. Apa yang kau tertawakan, Bocah Gondrong? Kalau kalian tidak punya rambut, tentu nama kalian berubah menjadi empat gundul dari Gua Sangreng. Badebal! Terima kasih telah menonton!